Intro Hai pemirsa, welcome back to Geistar karena setiap tamu adalah bintang kali ini kembali bersama dengan Galuh, Galuh dilihat sendiri ditemani seorang wanita muda, penuh talenta dan penyuka lagu dangdut klasik siap bikin anda goyang siapa lagi kalau bukan, Risa Ameh hai Risa apa kabar? baik ya aduh ditanyain jadi terharu nih, aku kabarnya baik juga, terima kasih alhamdulillah Risa ini adalah seorang alumni dari ajang pencarian bakat KDI betul, angkatan 2020, 8 besar yeay, congratulations katanya itu adalah ajang pencarian bakat yang diikuti Risa pertama ya, betul betul Kak betul, karena aku kan anaknya insecurean Kak jadi, dulu tuh mau ikutan ajang tuh, ah enggak ah, enggak pede gitu mau ikutan enggak pede, selalu enggak pede nah, pernah sih sebelumnya itu KDI juga, tapi tahun tahun 2015 tahun 2015an lah cuman pada saat itu aku masih kecil banget belum sampai 15 tahun pada saat itu, terus pas daftar kamu masih 13 tahun ya katanya udah boleh belum? belum enggak Kak, aku 15 ah bohong, katanya masih kecil jangan dulu ya katanya oh begitu iya padahal udah 15 waktu itu udah udah 15 akhirnya tahun 2020, 5 tahun kemudian di usia 20, ikut lagi ikut lagi kenapa akhirnya memutuskan untuk ikut KDI? karena pada saat itu kan lagi pandemi ya kak lagi pandemi, terus aku juga enggak ada kegiatan terus iseng, iseng aja sih iseng nih karena enggak ada kegiatan aku coba online ke waktu itu, daftar online eh lolos kebetulan waktu itu aku lagi di Garut pada saat itu lolos akhirnya kamu itu ya audisi langsung langsung ke Jakarta audisi langsung abis audisi langsung nungguin lagi kabar nih lolos enggak terus dikabarin lagi setelah 2 minggu audisi lolos lagi ke tahap curi akhirnya lolos-lolos sampai di 8 besar seru banget jadi sebelumnya kegiatannya sebelum ikut KDI apa aja waktu itu? nyanyi panggung ke panggung dari panggung ke panggung ngisi weddingan juga sejak kapan Risa mengenal bahwa Risa itu udah punya bakat penyanyi? waktu SD kak dari SD? SD karena dulu gini jadi kan dari kecil ibu aku tuh selalu stelin CD kalau dulu tadi kamu tuh dari mulai lagu kalau subuh-subuh tuh pengajian kosida Sunda karena aku dari Jawa Barat kan Sunda terus dangdut siangan dikit dangdut tuh terus aku dengerin kan semuanya kayak aku pelajarin lagu-lagunya satu-satu terus gak tau kenapa di dangdut aku ngerasa ini cocok nih sama aku cocoknya masuk ke hatinya sama dangdut dan dangdutnya adalah dangdut klasik dangdut klasik kenapa gitu? karena mungkin disetelinnya sama ibu aku tuh dangdut klasik terus kayak aku udah kayak menyatu gitu sama dangdut klasik aku juga aku kok bisa cengkok gitu cengkok dangdut kok bisa gitu makanya kayak dari situ ya sampai sekarang aku cinta dangdut klasik cintanya dangdut klasik emang dangdut klasik itu gimana sih? ya dangdut 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 dangdut-dangdut kayak dulu-dulu kak kayak lagu-lagu misal Bunda Rita Sudiarto dangdut pure dangdut ya yang benar-benar original dangdut kalau sekarang banyak kontemporer ya apa lagu dangdut klasik yang paling kamu suka? banyak paling aku suka banget itu lagunya dari Bunda Iken Urjana ada Cinta dan Cilewa asik yang gimana tuh? coba dong nyanyin gitu remang remang cahaya di selaranting cemara kembaran hatiku yang lara cinta dalam dilema itu lagu favoritaku banget so sweet banyaklah layunya kan ya ampun adem banget ya suaranya masuk ke telinga tuh sopan gitu ya permisi permisi tak 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 samperasun samperasun by the way Risa ini juga katanya jago nyinden emang ya? ya bisa lah kak cobain dong gimana kalau nyinden tuh nyinden Sunda kayak lagu Bang Bung Hideng tau gak kakak? coba-coba gimana ini lagunya ada nyinden nih nyinden dong bang Bung Hideng bang Bung Hideng bang Bung Hideng Oh my god, aku takut banget pindah suara kamu terlepas. Enggak dong. Tidak ya, ya ampun. Bagus banget suaranya. Tapi di lagu terbaru kamu lagi ngeluarin lagu terbaru ya. Apakah mengadung usur dangdut klasik dan sinden enggak? Dangdut klasik. Mengadung pure dangdut klasik. Judulnya apa? Yang tersayang. Oh, emang ada yang lagi tersayang sekarang buat Risa? Kebetulan belum ya. Oh, belum. Dibuka ya, dibuka ya pemirsa. Ya, mudah-mudahan setelah rilis ini dapat yang tersayang. Amin. Semoga dapat jodoh yang terbaik. Amin. Ini lagu yang tersayang, apakah kamu yang menulis atau gimana? Bukan. Ini penciptanya Pak Haji Ukad. Kebetulan beliau juga pencipta lagu yang sangat legend ya. Jadi beliau tuh banyak menciptakan lagu-lagu penyanyi dulu. Dan banyak lagu beliau yang aku suka gitu. Terus dengan sekarang, tiba-tiba aku dikasih lagu dari penciptanya beliau. Sebenarnya-benarnya menunggu kita. Oh, gitu. Apa part lirik-lirik lagu yang paling kamu sukai dari lagu yang tersayang? Yang itu rap aku paling suka. Ada rapnya. Oh, karena orang Sunda, teh. Jadi, rap pakai P. Yuk, kita semua bersama di sini. Rap. Bagian rapnya. Bagian rapnya gimana tuh? Engkau belahan jiwaku, pelita hidupku, tiambaan hatiku. Engkau memang satu engkau, yang paling ku sayang, yang paling ku cinta. Oh, jadi terharu. Walaupun lagunya bukan buat aku ya, pemain Risa ya. Gak apa-apa. Tapi, semoga lagu ini bisa dinyanyikan buat orang yang tersayangnya Risa. Nanti suatu hari ketemu ya. Amin. Nah, dibalik namilah Risa yang cakep gini kan. Centil. Lagunya juga lagu-lagu yang mendayu-ndayu gitu. Lagu-lagu dangdut yang bisa ajak pemirsa joget. Tapi ternyata Risa ini menyimpan visi ketomboy-tomboyan. Iya. Katanya jago main voli. Poli aku suka, dari kecil sama tuh bareng dari SD tuh. Udah mulai, kalau olahraga tuh udah langsung ke lapangan aku main poli. Gitu ya? Bapak juga pemain poli kan. Oh, jadi karena keturunan papa pemain poli. Dan bisa nyanyi karena keturunan mama. Iya. Jadi saling melengkapi gitu ya. Jadi hari minggu tuh kan libur kan, pilihannya tuh antara dua. Antara nyanyi sama poli. Padahal tuh pengen banget poli, tapi karena kata ibu nyanyi, yaudah nyanyi. Oh gitu. Jadi kalau gak ada nyanyi, poli. Tapi sekarang masih sering main poli gak? Kalau lagi pulang ke Garut baru. Baru main poli, tapi selama di Jakarta jarak. Yaudah yuk nanti kita main poli yuk. Yuk, kan juga suka. Aku suka olahraga sih, jadi bisa mukul, tapi gak nyampe. Gak nyampe nenek. Mukul gimana tuh? Mukul, pokoknya mukul bola aja gitu. Tapi aku bisa minta tolong kamu ajarin aku. Boleh, boleh sekali. Nah, kan Risa ini dari lima bersaudara. Betul. Anak ketiga. Anak ketiga. Nah, karena dibalik penampilannya yang feminim banget, ternyata punya jiwa ketomboy-tomboyan, jangan-jangan dulu orang tua pengen anak laki-laki ya? Bapakku, Kak. Jadi, karena kan dari yang pertama sampai yang kedua itu, perempuan terus, Kak. Terus, aduh katanya. Sampai bapakku tuh, lahiran kakakku yang nomor dua, pas tahu, wah perempuan lagi. Langsung mancing dia, Kak. Langsung pergi mancing. Karena saking pengennya anak laki, Kak. Jadi, pas kehamilan aku tuh, karena kan kalau dulu tuh gak pernah dicek, dia ini jenis kelaminnya apa, gitu. Kayak ya, sebrojolnya. Sekeluarnya. Terus, bapakku tuh, pas aku lagi di perut, suka di lulus-lulus. Kayak, hujang. Kalau dulu kan di Sunda, kalau buat cowok tuh, jang. Hujang. Cepet keluar ya, ketanya semoga ini cowok. Jadi, panggilan tuh udah di perut, jang, jang. Keluar cewek lagi. Keluar cewek. Cewek cantik. Langsung tidur. Langsung ngambat main mancing. Cewek lagi, udah tidur deh. Udah tidur deh. Nah, sekarang kesibukannya di Jakarta, apa aja nih, Risa? Ya, nyanyi, Kak. Nyanyi. Terus, kalau nggak nyanyi, bikin konten. Buat di tiktok man lainnya. Jadi, Risa tiktoker juga. Iya, tapi isinya nyanyi juga. Siapa sih role model Risa dalam dunia bermusik? Kalau di musik, ya senior-senior, penyanyi-penyanyi yang dulu, Kak. Kayak, Bunda Ikh Nurjana. Dia lagunya klasik, tapi nggak yang klasik banget. Dan pembawaannya itu sangat elegan. Jika Nurjana. Next, ke depannya, apa harapan Risa atau project apa yang mau dikerjakan setelah rilis lagu yang pertama ini? Ya, mudah-mudahan setelah ini aku bisa mengeluarkan single lagi sampai album ya, Kak. Mudah-mudahan bisa selalu berkarya sampai aku tua. Bisa melewarkan karya-karya yang bisa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Terus juga bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya juga. Buat pecinta dangdut. Mungkin juga mudah-mudahan yang tadinya nggak tahu dangdut, yang nggak suka dangdut bisa jadi cinta dangdut. Cinta sama dangdut. Dangdut is the music of my country sih katanya. Risa, terima kasih banyak. Semoga harapan-harapan kamu semuanya tercapai. Amin ya, Pak. Amin. Sukses buat single terbarunya. Semoga meledak di pasaran banyak yang suka. Dan di sini, Galuh mau panggil bestinya Risa. Siapakah kira-kira? Jangan kemana-mana. Dan pemirsa juga jangan kemana-mana. Karena kami akan kembali lagi Risa Jeddah. Tetap bersama kami di Getar. Karena setiap tamu adalah Bintang. Kau memang paling ku puja. Melebihi uang, melebihi harta. Sayang, kau memang paling ku sayang. Melebihi bulan, melebihi bintang. Sayang, kau memang paling ku puja. Melebihi uang, melebihi harta. Kau katakan sayang, aku juga sayang. Kau katakan cinta, memang aku cinta. Sungguh aku bangga. Jadi kekasihmu menemani aku di setiap waktu. Menemani aku, menemani aku di setiap waktu. Sayang, kau memang paling ku sayang. Melebihi bulan, melebihi bintang. Sampai jumpa. Kau jangan lupa. Sampai jumpa. Engkau belahan jiwaku Pelita hidupku Dambaan hatiku Engkau memang satu engkau Yang paling ku sayang Yang paling ku cinta Takkan ku biarkan gadis mengganggu mu Takkan ku diamkan gadis merayu mu Kan ku jaga selalu Di setiap waktu Untukmu Duhai sayangku Sayang Kau memang paling ku sayang Melebihi bulan Melebihi bintang Haa 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 Terima kasih. Engkau belahan jiwaku, pelita hidupku, dambaan hatiku. Engkau memang satu engkau, yang paling ku sayang, yang paling ku cinta. Takkan ku biarkan gadis mengganggumu, takkan ku diamkan gadis merayumu. Kan ku jaga selalu, di setiap waktu, untukmu duhai sayangku. Sayang, kau memang paling ku sayang, melebihi bulan, melebihi bintang. Kau katakan sayang, aku juga sayang. Kau katakan cinta, memang aku cinta. Sungguh aku bangga, jadi kekasihmu. Menemani aku, di setiap waktu. Menemani aku, di setiap waktu. Sayang, kau memang paling ku sayang, melebihi bulan, melebihi bintang. Hai hai, kembali lagi di Geistar, karena setiap temu adalah bintang. Masih ditemani dengan saya, Galuh Pandu. Tadi Galuh ngobrol sama Risa Amel. Katanya Galuh mau mendatangkan bestinya Risa. Kayaknya lebih baik Galuh mendatangkan calon jodohnya Risa aja kali ya. Boleh. Langsung saja kita panggalkan calon jodohnya Risa. Silahkan, silahkan masuk. Jeng, jeng, jeng. Assalamualaikum. Ini dia calon jodohnya Risa. Hai, kenalin. Waalaikumsalam. Ini calon jodohnya Risa. Eh, apaan? Saya terima nikahnya, rawinnya. Eh, eh, eh. Dek, ini bestinya. Oh, iya, iya, iya. Dek, ngapain, ngapain? Ini besti aku. Oh, itu besti kamu. Besti aku ini. Itu lebih kekayaan, adik-adik kamu. Dek, uang berapa, Dek? TK, Kak. TK. TK besar atau TK kecil? TK awal. Ya, kita perkelosan. TK awal. Iya, iya, iya. Berasa nggak pantas gitu ya, ngenalin pasangan ya. Ini anak-anak ini dua. Abis dari posyandu. Oh, posyandu. Iya. Kecang hijauannya ada nggak? Sehat nggak, Radik? Sehat alhamdulillah. Susu ya, nanti abis ini. Iya, iya, iya. Timbakannya udah berat kau sekarang. Yang gratis. Hah? Iya, iya, siap, siap, siap. Selamat datang. Selamat datang, Selamat datang. Selamat datang, Selamat datang. Alhamdulillah baik. Dek, itu soalnya yang beneran kayak gitu. Beneran, Kak. Ini kamu beneran penyanyi apa bukan sih? Beneran dong, kita kan banyak. Beneran, Kak. Kodok kejepi bener. Columnya belum gini. Oh, coba-coba naikin volumnya. Beneran, Kak. Oh, oke. Di sebelahnya ada calon jodoknya Risa. Ada kojek. No, itu lebih kayak ini. Lebih kayak anak-anak ini. Lebih om. Ada kojek, apa kabar, kojek. Halo, apa kabar, Kak. Ini dari Muhammad Amrullah, kenapa jadi kojek? Iya, nama asli Muhammad Amrullah. Hirobil alamin, arrohman, arrohman. Amin. 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 Kita keteng-keteng-ketengnya dulu ya. Oke, pengajian ya. Pengajian ya. Iya, dari Muhammad Amrullah jadi kojek. Sebenarnya kojek itu panggilan dari temen SMP. Karena saya setiap belajar, apa namanya, istirahat. Selalu makan permen kojek. Emang ada? Wah, dari generasi sih nggak tahu. Iya, saya kan memang jelita ini Gen Z kan. Kalau saya Gen Z. Jurasik, Gen Jurasik. Apa kalau jurasik, berbakala ya? Berbakala memang. Orang jelita, pas kayak kolaborasi sama jelita, jelita mengenalkan diri dan umurnya 20 tahun. Saya bilang sama jelita, Oktober nanti, saya juga 20 tahun, Reoni SMA. Reoni SMA udah 20 tahun, jadi jauh banget. Kirain 20 tahun sisanya, jangan nggak? Nggak, nggak. Saya sama jelita ada kesamaan. Samaan. Umur emaknya sama saya sama. Iya, iya, iya. Ini kan beda, generasinya kan jauh banget. Ya kan, misalnya udah nggak nyambung, udah ajakin ngobrol, kan bisa kolet sih? Iya, nggak. Memang kan sebenarnya, kalau dari musik tuh nggak ada gap umur sebenarnya. Musik tuh nggak ada gap umur. Karena musik universal gitu ya? Universal, kadang-kadang Sony, kadang-kadang... Iya, gitu. Nggak, musik tuh bisa berkembang aja gitu kan. Berkembang aja seiring berbarengan sama Kojek ngerilis lagu ini kan. Nah, Kojek bikin lagu judulnya Cuan, yang udah Kojek bikin, Kojek ramu. Nah, Kojek kan rap. Rap itu kan musik asli dari Amerika. Nah, sedangkan Indonesia kan punya musik bangkan yang itu dangdut kan. Nah, jadi harus kita kolaborasikan hip-hop dan dangdut, jadi hip-dut gitu. Iya, iya, iya. Jadi ketawa-ketawa mulu nih. Ketawa-ketawa mulu. Bekannya di bawah kan, di bantuan. Siapa suruh kamu ketawa. Ya bentar, emang Rissa bestinya. Iya, banget. Besi banget. Kita tuh sampai di karantina terus kamar. Kamar. Sampai detik ini tiap hari video. Oh iya. Biar habis itu kuatannya. Pakai wifi ya, kalau misalnya habis langsung ke cafe. Waktu karantina apa aja lah, covid karena ada lah, covid. Bisa dong. Beda dong. Karantina KDI ya? Rissa lah apa yang besar? Jeli? 20. Tapi besti, tetap besti ya. Besti. Luar biasa. Terus gimana kalian bisa kolaborasi tuh gimana ceritanya? Ya, sebenarnya kan udah pernah ketemu sama Jeli kan. Udah pernah ketemu sama Jeli, udah pernah mewawancarai Jeli. Terus akhirnya ketika bikin lagu tentang cuan, kayak pengen lagu ini diterima sama semua kalangan, semua umur. apa namanya, Jeli dengan yang sekarang gitu kan, Genzi, itu juga kan tetap tuh, pada cari cuannya kan beda nih sama angkatan kita kan. Kalau angkatan saya nih, cari cuannya ya, disuruh orang tua jadi PNS. Kalau sekarang kan jadi gamer gitu kan, jadi YouTuber. YouTuber yang dirumah pun bisa dapet uang gitu. TikToker. Iya, TikToker gitu kan. Walaupun sekarang juga kita dengan fenomena yang ada, bahkan di sosial media kadang-kadang orang melihat crazy rich gitu kan, banyak uang, ujung-ujungnya korupsi. Nah itu kita bahas juga di lagu ini. Ada juga orang yang kelilit pinjol, judol gitu kan. Ini kita bahas di lagu ini, ini fenomena yang ada sekarang, mudah-mudahan dengan kolaborasi dengan Jelita, yang sosok anak muda yang mencintai musik dangdut, musik asli Indonesia, sesuai Kojek juga membawa rap dengan rap Betawi, itu juga makin timbul lah anak-anak muda mencintai musik asli Indonesia gitu. Jadilah timbul nih lagu ini, semoga bisa jadi cuan bareng gitu. Karena Kojek kan ada rapper ya. Kojek adalah rapper coba, sapa, pemirsa dengan nge-rap. Silahkan. Oke, yuk, 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 yuk. Semua ada Kojek dan disini, ada juga Jelita, Jeli. Kita bawa lagu Cuan, biar cuan rame-rame, sekarang kita asikin aja. asik, asik. Gua mungkin kasih tadangan langsung di mainkan. Ini hostnya nggak mau jadi dua aja nih. Gimana kalau tukeran aja deh, atau yang jadi rapper aja gimana, boleh nggak? Boleh? Boleh aja, boleh. Taduh lu. Gimana ceritanya Kojek melihat bocah SD ini, gitu yang suaranya. Nggak, udah kuliah. Nggak, udah kuliah. Udah kuliah. Udah kuliah. Tapi masih awet muda ya. Suaranya juga masih kayak bocil ya. Oh iya ya. Kayak gimana sih Kojek suaranya, bisa kayak batu emang. Ya awalnya sih coba-coba. Tapi enak. Ma'wah dong. Iya, iya, iya. Coba dong, apa Kak. Perkenalkan nama kamu siapa, Dek? Nama aku Jelita Jeli. Teman-teman, halo. Coba kamu nyanyi lagu deh. Lagu ini ya. Aduh, aduh, pengen cuat. Bodo amat kiri kanan. Gitu. Kok bisa gitu ya? Iya, iya. Coba kamu beneran kecil kayak gitu ya? Bener Kak, kayak gini. Kamu katanya dulu ketika menyanyi, banyak orang yang nggak percaya. Iya. Ternyata kamu bisa nyanyi. Boleh dong ceritain, gimana karir kamu waktu itu? Waktu itu aku audisi. Audisi itu udah sempet dikagetkan orang-orang diremehin lah gitu sama juri-juri. Kayak, eh apaan kamu? Gimana mau nyanyi? Ngomong aja kayak geni, ah gitu. Terus yaudah kan aku kayak sedih. Terus akhirnya aku nyanyi langsung pada diem. Wah, langsung kekau dihormati suara kamu. Bukan Kak, kayak kau gini. Kok sih pas impresinya ketemu sama Jeli gimana sih kan? Packagingnya masih kayak anak kecil suaranya. Iya, pertanyaan yang pertama saya tanya sama Jeli adalah, Jel, kodamnya apa sih Jel? Wah, kodamnya kayaknya emang kodok kejepit. Iya, sebenarnya kan dia memang penyanyi profesional ya. Emang bentukannya seperti ini gitu kan. Ketika bentukannya seperti ini, biarin aja anak kecil emang lagi mau ngobrol berdua ya. Iya, udah pada ngobrol kan. Iya, balik lagi. Saya suka gitu. Anak 20 tahun, guliah, tapi dia tetap fokus di musik dangdut. Banyak orang yang kadangkan malu gitu sama musik dangdut. Padahal ini musik asli Indonesia. Orang juga banyak menghilangkan stres gitu. Pulang kerja, ke karokean gitu. Sama teman-teman juga di dalam ngeteulnya lagu dangdut sebenarnya. Joget-joget, tapi keluar sok gaya-gaya lagi gitu. Tapi ada sosok anak muda yang memang mencintai musik dangdut gitu. Ya harus kolaborasi nih kita nih. Jadi pengen nunjukin juga jelita-jelita. Karena di lagu ini dia bukan cuma nyanyi dangdut. Dia nge-rap di lagu ini. Oh, nge-rap juga. Bikir. Tapi sama Risa kenal juga dong? Sama Risa kenal. Tadi dia tempat make-up. Bahwa Risa aneh. Ya, jujur orang-orang kita mah. Risa, ini kan pencinta musik dangdut klasik yang mana sekarang lebih kontemporer ya. Danduk-kanduk top, danduk korea gitu misalnya. Nah, ini pendapatnya gimana sih? Ya, sebenarnya ya bagus juga gitu. Karena kan memang musik dangdut tuh seperti musik hip-hop. Banyak jenrenya lagi, kebawahnya lagi. Ketika dangdut ada kontemporer, ada juga klasik gitu. Bahkan zaman dulu ya lagu dangdut terkenalnya dengan juga dangdut-dangdut klasik. Seperti Alpsu Kaisi, yang gitu-gitu. Itu kan tetap bagus gitu. Cuma memang karena banyak juga yang pencinta dangdut mengandalkan goyang doang, mengandalkan baju-baju yang terbuka. Itu jadi image-nya kan kurang oke kan. Nah, kalau ada sosok seperti Risa ya mudah-mudahan ya Risa jadi the next ratu dangdut. Yang mempertahankan dangdut klasik di Indonesia juga yakin klasik generasi berikutnya. Aku aja tiap hari walaupun kita tiap hari ini ya kak, tapi aku masih terus terpukau sama dia. Wah, kalau anggah beneran. Kamu bayar berapa dia, kamu bayar begitu? Tadi berapa? Nah, namanya kita ingkat tangguh gelapan. Nah, tadi kan katanya Jelitha juga yang nge-rap, kalau aku tadi udah denger suaranya sedikit, nah kalau nge-rapnya gimana? Coba dong. Yang mana, ayo lupa kan. Sebelum buat, coba nge-rap sendiri dulu. Coba, coba. Awa, coba ya. Awa, coba ya. Awa, coba ya. Awa, coba ya. Awa, coba ya, coba ya, coba ya. Aduh, coba ya. Ayo. Tuh kan kakak juga lupa ya. Ini yang ngiptain juga lupa. Ayo, nge-rap lagu Blackpink aja, jago dia nih. Lagu kita aja. Lagu lagu Blackpink dulu, lagu Blackpink. Lagu Blackpink dulu. Coba, lagu Blackpink. Lalu lagu Blackpink. Blackpink and ammo got a body like rainbow. Rest in peace, please start up a candle. This the life of a van. Don't mess up, I'm still listening. This sound of crumb, so would it be me? Ooh, down a shining drop a sun. In sound of mine and I'm running. Flying from a sub-sub with a palette of the sky. In a wali sun and a man who has no chance. Cause we go body so mad, this is like this is slow dance. Ayo! Blackpink lang sudah terang. Masya Allah, jisoh ya. Nah, sekarang kan kalian punya lagu Cuan nih. Coba dong nyanyiin part-partnya dong sambil kolaborasi dong. Ya, ya, ya. Oke, oke. Pengen dapet pasangan, harus punya Cuan. Pengen jadi pemimpin, harus ada Cuan. Enggak cuma laki, tapi juga perempuan. Semua orang pastinya butuh Cuan. Pengen Cuan banyak, semua dilakukan. Enggak peduli cari wang sitama setan. Minta kedukun, liat ramalan. Banyak yang gitu, demi dapetin Cuan. Percaya tahayul, ampe miara tuyul. Gagak suka jujur, sukanya pade ngibul. Yang penting Cuan, uang-uang pade nimbul. Bisa salah langkah hidup, bisa ambu radul. Udah kepepet, ampe jadi babi ngepet. Pinjem kanan-kiri, semuanya dipepet. Kadang tergiur, judi online ama pinjol. Berharap tajir, kantongnya malah jebol. Aduh, aduh, pengen Cuan. Asik. Bodoh amat, kiri kanan. Bodoh amat. Semua dihalaukan. Yang penting dapet Cuan. Aduh, aduh, pengen Cuan. Berteman amat. Set. Oke, terimakasih banyak. Gokil banget. Gokil banget ya, Mama Irta. Silahkan dengarkan lagu-lagu mereka di platform yang bisa untuk mendengarkan musik biasanya. Terimakasih banyak. Terimakasih. 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 Terimakasih, Risa Amel. Ya, sebenernya kita pengen ngobrol lebih banyak lagi. Tapi sayangnya waktunya terbatas. Semoga nanti bisa kita ngobrol secara lebih personal lagi ya. Bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok. Karena sudah ada platform masing-masing untuk berbincang. Dan teman-teman silahkan dengarkan lagu-lagu baru mereka. Kalau Risa tadi punya yang tersayang. Kalau Jelly dan Kojek punya lagu Cuan dan Cuan. Dan pemirsa, ini dia akhirnya dari Geistar kali ini. Dan selamat menyaksikan episode-episode Geistar lainnya. Karena setiap temu adalah bintang. Saya Galopandu pamit. Bye-bye. Aduh, aduh, pengen Cuan. Bodo amat kiri kanan. Semua dihalalkan. Yang penting dapet Cuan. Pengen dapet pasangan, harus punya Cuan. Pengen jadi pemimpin, harus ada Cuan. Enggak cuma laki, tapi juga perempuan. Semua orang pastinya butuh Cuan. Pengen Cuan banyak, semua dilakukan. Enggak peduli, cari wangsit sama setan. Minta kedukun, lihat ramalan. Banyak yang gitu, demi dapetin Cuan. Percaya tahayul, ampe miyaratuyul. Kagak suka jujur, sukanya pada ngibul. Yang penting uang, Cuan-Cuan pada nimbul. Bisa salah langkah hidup, bisa amburadul. Udah kepepet, ampe jadi babi ngepet. Pinjem kanan kiri, semuanya dipepet. Kadang tergiur, jadi online ama pinjol. Berharap tajir, kantongnya malah jebol. Aduh, aduh pengen Cuan, bodoh amat kiri kanan. Semua dihalalkan, yang penting ada pecuan. Aduh, aduh pengen Cuan, berteman ama syaitan. Semua dihalalkan, ujungnya berantakan. Gak kuat hidupnya, cuma pas-pasan. Pengen dilihat orang gaya-gayaan. Jadi besar pasak, daripada tiang. Semuanya digasak, demi dapetin uang. Mobil bagus, rumah mewah, mejeng di IG. Centang biru kaya raya dipamerin aja. Pakai Gucci Prada, terus pakai LP. Banyak barang branded, tahu-tahunya korupsi. Berasa crazy rich, petantang petenteng. Jalan-jalan ke mall, ape aja di teng-teng. Banyak uang, banyak money, semuanya enteng. Tahunya hasil nipu, pengen banget ditempeleng. Yang penting Cuan, bodoh amat kiri kanan. Yang penting Cuan, meski kudu pakai setan. Yang penting Cuan, semua didapatkan. Yang penting Cuan, yang penting Cuan. Aduh-aduh pengen Cuan, bodoh amat kiri kanan. Semua dihalalkan, yang penting adalah pecuan. Aduh-aduh pengen Cuan, berteman sama syaitan. Semua dihalalkan, ujungnya berantakan. Cuan, 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 semua pengen Cuan. Pengen Cuan jangan, minta sama setan. Kalau mau Cuan, minta sama Tuhan. Pengen dapat Cuan, pengen dapat untung. Cari Cuan yang halal, biar hidup kagak buntung. Kalau pengen Cuan, rezekinya ngucur. Kerja yang bener, biar hidup kagak hancur. Kagak ape-ape, meski kudu lembur. Kerja yang bener, biar gak kena siksa kubur. Aduh pengen Cuan, bodoh amat kiri kanan. Asik-asik. Semua dihalalkan, yang penting adalah pecuan. Aduh-aduh pengen Cuan, berteman sama syaitan. Semua dihalalkan, ujungnya berantakan. Cuan, 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 semua pengen Cuan. Cuan, 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 semuanya pengen Cuan. Cuan, 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 semuanya pengen Cuan. Cuan, 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 semuanya pengen Cuan.